Jika ada kenangan yang harus kau simpan dengan rapi, itulah gunanya arsip, karena ia adalah bagian dari perjalanan hidupmu, hingga kau mampu berdikari, mandiri, dan memiliki jati diri seperti saat ini dalam pengabdian membangun negeri. Namun, jika penuh sudah memori dan bijak untuk tak lagi dimengerti, maka musnahkanlah dengan cara yang baik lagi benar. Itulah sebaik puisi sederhana yang menggambarkan peran arsip dalam menopang akuntabilitas kinerja organisasi. Dengan filosofi, arsip semakin ditata rapi, akan semakin sip, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota bontang terus bergerak untuk mengarsipkan secara efektif segala bentuk dokumen atau berkas, surat menyurat atau file data yang berkaitan dengan fungsinya dalam mendukung pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur. Banyak hal yang telah dilakukan secara bersama, karena kekuatan arsip suatu organisasi juga terletak pada kebersamaan dalam mengelola dan menatanya. Kuis kita simak liputan berikut ini. Logistik tidak memenangkan perang, tapi perang tanpa logistik tidak akan bisa menang. Penyelenggaraan arsip yang baik haruslah ditopang dengan fasilitas sarana dan prasarana yang handal dalam jumlah yang memadai. Menyadari hal tersebut, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota bontang terus bergerak dan menambah kekuatan sarana-prasarana yang dimilikinya, terutama yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kearsipan. Jika sampai pada tahun 2021 yang lalu, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kota bontang telah memiliki 47 peralatan pendukung senilai 864.216.844 rupiah. Maka, pada tahun 2022 ini semakin bertambah dengan nilai penambahan aset sebesar Rp190.966.635 rupiah. Dan saat ini sedang dalam progres untuk kembali ditambah melalui APBD Perubahan 2022. Mungkin tak banyak anggaran yang kami miliki, namun ini adalah wujud kebulatan tekat kami agar tetap terhimpun dana untuk membeli sejumlah peralatan seperti laptop, alat scan, penghancur kertas, roll opek, hingga lemari yang menyebar di setiap ruang dan partisi. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu, sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Demikian pula dalam menata arsip, di awal pasti terasa berat, berserakan tak karuan, tak sedap dalam pandangan, diletakkan sembarangan hingga sulit untuk ditemukan. Dengan kekuatan dan komitmen bersama, maka menata arsip menjadi tanggung jawab kita semua. Terus bergerak untuk menerima, mencatat, mengkodifikasi, menyampaikan, menyimpan, dan seterusnya sampai tersusun dalam bingkai lemari arsip dan tersimpan api dalam memori elektronik. Debu dan peluh yang awalnya akrab menggeletimu, kini berbuah manis pada pemandangan yang menghadirkan kepuasan tersendiri. Ada kerentanan stamina yang harus dijaga. Multivitamin dan suplemen tambahan menjadi nutrisi yang insya Allah akan membantu untuk tetap segar dan bugar agar arsip tidak menjadi pudar. Dan agar proses dapat berkelanjutan, SDM kearsipan terus berbenah. Saling belajar dan mengisi dalam balutan budaya literasi menjadikan kita semakin mengerti. Fahami secara cermat, petunjuk pada pedoman tata naskah dinas memberi kemudahan dalam aktualisasi. Antisipasi para makhluk kecil yang kerap usil, kami hadirkan fumigasi yang menjadi solusi mencegah pelapukan dan kerusakan bahan pustaka kertas akibat serangga atau biota lainnya. Dulu merdeka atau mati. Dan sekarang, inovasi atau mati. Ini bukan mimpi, tetapi sudah banyak contoh aktivitas dan rutinitas yang tergulung ombak atas kehadiran inovasi baru yang lebih mudah, cepat, murah, menarik, dan berkualitas. Disinilah keunikan arsip. Ia memberi ruang bagi inovasi yang akan menyimpannya secara digital atau elektronik. Namun, maruah keasliannya harus tetap dijaga dan dirawat. Seiring dengan pengelolaan arsip yang tersimpan dan terlindungi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang juga menghadirkan arsip yang dikelola secara elektronik. Ini bagian dari support atas pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mulai bergeser dari penyampaian berkas secara manual menjadi berkas yang telah dikemas secara elektronik. Sebut saja presensi online Bontang Prima E-cuti atau elektronik cuti Sikapku Sistem Integrasi Kepegawaian dan Keuangan Gerbang Jaya Gerakan Pengembangan Jaringan dan Sumber Daya Aparatur SIM I-CAN Sistem Informasi Terintegrasi Manajemen Keuangan Registrasi Tata Naskah Digital sambil menunggu penerapan dari Sri Kandi SIASN Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Dan Data Non-ASN Aplikasi dari BKN Yang kesemuanya mampu menyimpan data, file dokumen secara tertib, aman, dan pastinya mudah untuk ditemukan kembali. Dulu jangan sekali-kali melupakan sejarah Dan kini jangan sekali-kali kau lupakan arsip Satu lagi keunikan pengelolaan arsip Yakni proses penyusutan arsip secara berkala Untuk hal ini Pada tanggal 14 April 2022 yang lalu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Bersama Dinas Pendidikan Kota Bontang Melalui LKD Telah melakukan pemusnahan arsip Terima kasih atas dukungan sahabat arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Sahabat yang memberi manfaat Arsip dinamis menjadi lebih tertata Terwujud efisiensi, mengurangi resiko, dan menunjukkan akuntabilitas Penyusutan arsip menjadi bagian dari keseharian yang tak berhenti sepanjang organisasi tetap berdiri Sampai saat ini Masih dapat dihitung dengan jari Jumlah arsiparis yang bertugas dan mengabdi Kami sadar Ini bagian dari tanggung jawab kami Untuk itu Sejumlah formasi arsiparis Telah diusulkan dalam seleksi pengadaan P3K tahun 2022 ini Semoga makin bertambah jumlah para fungsional arsiparis yang menyebar ke segenap penjuru perangkat daerah sekota Bontang Dalam mendukung pengelolaan arsip yang profesional Dulu, kini, dan hingga nanti Kami akan tetap bangga menjadi bagian dari pejuang arsip Walau banyak bergerak dalam senyap Namun, kami selalu sigap untuk kota Bontang yang hebat dan berada Terima kasih telah menonton